Sementara itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang resmi mengukuhkan Hot Asisi Litonga sebagai anggota perwakilan rakyat Kota Tanjung Pinang. Sebelumnya politisi Ulung Gerindra Kota Tanjung Pinang itu pernah menjabat sebagai anggota Dewan satu periode. Namun perolehan suaranya dikalahkan M.A. Priyandi. Kini ia kembali dimandatkan Partai Besutan Prabowo tersebut untuk kembali menuduki kursi wakil rakyat DPRD Tanjung Pinang. Pergantian antarwaktu anggota DPRD Kota Tanjung Pinang berlangsung pada Rabu 20 April 2022 pagi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tanjung Pinang. Secara resmi Ketua DPRD Yuniarni Pustokoweni melantik Hot Asisi Litonga menjadi anggota DPRD Tanjung Pinang dari fraksi Gerindra melalui mekanisme PAW periode 2019-2024. Pelantikan berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 526 tahun 2022 tentang peresmian pergantian antarwaktu anggota DPRD Tanjung Pinang sisa jabatan 2019-2024. Sebelumnya MA Priyandi telah resmi diberhentikan sebagai anggota Dewan dari Partai Gerindra dan digantikan oleh Hot Asisi Litonga berdasarkan suara terbanyak kedua. Ketua DPRD Tanjung Pinang Yuniarni Pustokoweni secara langsung membacakan sumpah dan janji kepada anggota yang dilantik yakni Hot Asisi Litonga. Dan berdasarkan surat Gubernur Kepulauan Riau nomor 526 tahun 2022 tentang 5 April 2022 tentang peresmian penampakan pengganti antarwaktu anggota DPRD Tanjung Pinang sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Sementara itu Hot Asisi Litonga yang baru dilantik mengatakan, akan berkomunikasi dulu bersama Partai Gerindra apa langkah yang akan diambil serta memperjuangkan hak-hak masyarakat. Dan ia juga mengatakan sebagai wakil rakyat, hal pertama yang harus dilakukan bagaimana agar bisa menyenangkan hati rakyat. Mekanisme fraksi Gerindra, di mana fraksi Gerindra adalah perpanjangan tangan daripada partai. Apakah saya nanti disini ditempatkan di komisi mana? Nah, itu saya untuk langkah pertamanya awalnya, saya harus sonding dulu ke fraksi Gerindra dan menyelaraskan keinginan daripada DPC, Partai Gerindra. Apa gitu, terselaraskan misalnya hak-hak memperjuangkan hak masyarakat gitu. Ini sementara ini terus saya sonding ke fraksi. Itu sementara. Ia juga berterima kasih kepada keluarga yang selama ini mendukungnya, meski sempat mengalami kekalahan sebelumnya. Namun kini perjuangan dan doa dari keluarga menghantarkannya sampai pada titik ini. Julia Puspita melaporkan dari Tanjung Pinang.